Oh yang hijau lah ini semua Biasanya kerempan-kerempanan batu Angkat meja, angkat batu Wah gede banget Sebelum makan berdua dulu Aku sih Yes Yuk kita makan Waduh Halo teman lemak Balik lagi dengan aku Sari dari Separu Aku lemak Jadi hari ini aku pengen ngajak kalian buat cobain Ada stick yang lagi viral Di daerah Pluit Jakarta Utara Ini tuh sticknya harganya murah meriah Mulai dari Rp 20.000.000 Ini tuh bedanya dengan stick murah lainnya Disini pilihannya lengkap Ada tomahawk, ada t-bone Ada sirloin, bahkan ada wagyu Terus disini juga penjualnya Katanya judes, makanya namanya Stick po judes Memang sejudes apa sih, sama seenak apa sih Sampai rame banget Tempatnya di belakang sana gak pake lama Yuk kita makan Totalnya berapa? Berapa orang Kak? Dua Rp 160.000 Oke Total semuanya Rp 160.000 Dan disini tuh Tertulis hara ya guys Tertulis hara ya Tertulis hara ya Tertulis hara ya Tertulis hara ya Tertulis haram Tertulis haram Gen gota selamat menikmati selamat menikmati oke teman lemak ini makanannya udah ada di depanku padahal aku cuma pesannya beberapa tapi encinya banyak banget aku dikeluarin menu yang bestseller lagi katanya dan aku gak hafal kan ini namanya apa jadi aku bawa contekan jadi yang pertama ini namanya wagyu meltic harganya Rp30.000an lalu yang ini namanya wings rolling cheese harganya Rp40.000an yang ini sirloin mushroom harganya Rp30.000an lalu yang ini namanya chicken crispy stick harganya Rp20.000an dan disini ada menu tomahawk nah tomahawk ini harganya Rp220.000an ini ukurannya Rp600.000an lalu dia juga ada chicken sosis steak harganya Rp20.000an dan yang terakhir ini aku pesan ada chicken steak harga Rp20.000an selain steak-steak kan disini juga ada menu kayak yang ini fecicini carbonara harga Rp15.000an terus ada macaroni cheese harga Rp20.000an dan juga ada spaghetti harga Rp20.000an sejujurnya aku biung banget sih pengen cobain yang mana dulu cuman ini aku mau coba yang wagyu meltic aku pesennya ada saus mushroom tapi selain mushroom juga dia ada saus black pepper sama barbecue oke deh seperti biasa ya sebelum makan berdua dulu amin mari makan ya kita coba dulu ya ini udah agak dingin karena aku tadi syuk-syuk dulu nah kalau kalian lihat ini tekstur daging wagyu meltic harga Rp30.000an selapan pertama ini dia seporsi udah termasuk dapat potongan jagung kacang polong wortel dan juga potato wedges hmm 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 untuk ukuran Rp20.000an ini worth it sih ini kalau kalian lihat tekstur dagingnya tebal walaupun ini wagyu meltic tapi itu cita rasanya masih empuk gitu kalau digigit hmm cobain potato wedges ya hmm potato wedgesnya mantap nah aku pengen cobain paling penasaran ini yang tomahawk selanjutnya ini aku mau cobain yang tomahawk lihat nih guys ini ukurannya 600 gram wah gede banget wah seksi nah seporsi ini tuh udah termasuk dapet onion ring terus ada mashed potato dan dapet 3 macem saus aku mau siram dengan yang saus barbecue wah wuuuuh wuuuuh hmm 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 sampai belopotan potong nah ini dia jadi kalau daging tomahawk ini pas aku coba ini dagingnya tuh lebih bertekstur lebih tebal dan lumayan agak effort pada saat munyah hmm ini lebih daging banget sih kuas banget hmm potong sama saus potong hmm ini seporsinya harganya 200 ribu kalau menurut aku worth it banget dagingnya tuh banyak banget satu porsi gini nomor ratus gram terus gak terlalu keras dapet onion ring dapet mashed potato hamatiga macem saus coba kalau di restoran-restoran itu tuh aku mahal banget loh cuma kalau disini encinya ngasih harga bener-bener terjangkau onion ringnya hmm kalau aku sih yes next ini aku mau cobain yang chicken steak harga 20 ribu juga dapet dua potong kayak gini nih aku pesennya yang pake saus barbecue dan menurut aku ini chicken steaknya tebal loh bener-bener worth it dan disini tuh dia menggunakan daging ayam paha jadi lebih juicy coba ya nah makan enak banget ini rekomen banget sih aku suka banget karena dagingnya ampuk juicy sebagaimana tekstur paha kan kayak gitu ya paha ayam dan dia tebal gak cuman lapisannya gak tipis tapi tebal banget penasaran sisinya rugi gak ya harganya segitu enak aku suka yang chicken steak nah kalau yang ini chicken crispy steak dapet dua potong juga cuman ini ukurannya beda ya mungkin ini udah sebenernya satu potong tapi dipotong dua gitu dan ini tebal banget loh guys lihat tuh tebal banget chicken steaknya coba ya kita lihat apakah dia banyak tepung atau tidak wow lihat deh ini lapisan tepungnya tuh gak tebal-tebal banget tapi daging ayamnya juga masih tebal gitu ini harganya 20 ribu gila chicken steaknya puruf bang ini tepungnya juga ada cita rasa gurih asin gurih jadi gak sekedar tepung pototo wedges mau coba pake saus lah disini sausnya juga yang mahal punya lo beli bis loh ini gak diendos ini ciem modal banget lihat potongan ayamnya pake pahan juga aku lebih suka chicken steaknya sih daripada yang beef aku udah cobain para steak-steakannya sekarang cobain pasta ini salah satunya pengen aku coba spaghetti aglio olio harga 20 ribu cobain guys ada cita rasa pedes ya gurih eh beneran loh ini harganya beneran murah tapi rasanya lebih enak dari harganya aku mau cobain yang fettuccine carbonara ini aku cobain yang fettuccine carbonara enak enak kalian yang bandingin sama yang di resto-resto ya karena yang di resto itu kan mahal harganya sedangkan ini harganya murah tapi cita rasanya tuh gak murahan pokoknya kalian wajib mampir sih ke steak mpok judas malam ci malam juga ci mau nanya ini kenapa namanya steak mpok judas oh ya gila jadi semua biasanya lempar-lembaran batu angkat meja angkat batu cici yang punya steak mpok judas ya iya udah buka berapa lama? udah buka mau satu tahun deh oh baru iya baru ini tuh kemarin lokasinya ada dimana ya? masih Pluit Timur sini juga nah sekarang bukannya deket apartemen Naguna sekarang di Pluit Timur juga tetep gak jauh samping Hotel Sano bukannya dari jam berapa? bukannya dari jam setengah lima tutupnya sampai close ordernya jam sebelas malam pilihan steaknya ada apa aja? ada daging ayam ada sirloin ada wagyu ada wagyu melting ada tomahawk ada tibor yang aku pengen tanya sih ini kan steaknya murah ya? mulai dari Rp20.000 kok bisa gitu loh? bisa dong ya biar semua orang bisa cobain steak masih ada untung? ada, ada untung ada untungnya ya gak mungkin jualan kalau gak ada untung ya? ya gak mungkin jadi kalau kayak steak yang harga Rp20.000 steak apa aja tuh? steak Rp20.000 tuh chicken steak sama chicken crispy aja kalau sirloin harganya Rp30.000 ada yang baru sekarang wagyu melting itu juga Rp30.000 kalau buat orang tua kan gak terlalu keras ya kalau sirloin kan pure daging terus ada yang gede juga ya? ada yang gede tomahawk tenderloin itu selalu ready? ada, siap hari ada ada, ada sehari tuh bisa habis berapa bors itu Cik? ayamnya bisa berapa ya? ayamnya sih bisa 50 kg daging sapinya bisa sekitar 30 kg-an orang lebih seneng chicken steak ya? ya karena kan lebih murah ya ini ada pasta ada snacknya ada chicken wing ada chicken gordon blue fish and chips macem-macem banyak deh ada burger ya ini Ciknya emang suka makanan western kah? iya gak juga sih suka makan aja semua resepnya Ciknya buat? iya resep sendiri diin sendiri kalau masak ya? iya makasih ya Cik sama-sama makasih ya oke teman lemak aku udah selesai makan di steak mpok judes menurut aku ini rekomen banget walaupun harganya murah tapi rasanya gak murahan kalian wajib dateng mampir cobain di daerah fluid terima kasih juga yang udah pada nonton jangan lupa untuk subscribe like, komen vlog youtube aku separuh aku lemak dan follow instagram, tiktok, facebook, fanpage separuh aku lemak sampai jumpa di vlog selanjutnya dadah